Intro Selamat malam kepada seluruh pemirsa CBN dimanapun Anda berada Sungguh kami berbahagia dan mengucap syukur karena kasih Allah kita dapat bertemu kembali pada acara kesehatan Anda pada malam hari ini Sebelum kita memulai acara kesehatan kita adalah jauh lebih baik kita tunduk kepala dan berdoa Karena Tuhan adalah sumber kesehatan di dalam kehidupan kita Mari kita tunduk kepala dan berdoa Bapak yang bertata dalam kajian surga kami mengucap syukur sekali lagi atas kebaikanmu di dalam kehidupan kami Hingga pada malam hari ini kami dapat kembali bertemu dengan seluruh pemirsa pada acara kesehatan Anda Tuhan engkau adalah tabib di atas segala tabib Biarkan engkau mengajarkan pada kami pada malam hari ini mengenai tips kesehatan Yang dapat kami mengerti bahwa engkau adalah Allah yang akan memperbaiki seluruh kesehatan di dalam tubuh kami Dan engkau mengharapkan agar kami juga mempunyai karakter seperti engkau Bahwa engkau adalah Allah yang mau mengajarkan kesehatan di dalam diri kami Tuhan hadirlah bersama-sama dengan kami Dan apabila juga ada pemirsa dimanapun mereka berada yang menonton dalam keadaan kurang sehat Hambamu memohon Tuhan memberikan berkat kesehatan kepada para pemirsa semuanya Di dalam anakmu Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke pada malam hari ini kita akan belajar mengenai rencana Allah untuk kesehatan Banyak orang berpikir bahwa masalah kerohanian itu hanya sejauh mengenai pelajaran-pelajaran kerohanian Gak ada hubungannya dengan rencana Allah terhadap kesehatan Apakah benar prinsip pernyataan seperti tersebut? Karena yang kita ketahui bahwa Allah adalah yang menciptakan tubuh kita Tentu dia ingin kita juga mempunyai pola kehidupan yang sehat Temanya adalah rencana Allah untuk kesehatan atau hidup baru di dalam Yesus Kita lihat Allah sebenarnya rindu agar masing-masing kita menjadi sehat Ini sebenarnya rencana Allah terhadap setiap hasil ciptaannya Kenapa? Karena di dalam keadaan yang sehat kita dapat menikmati berkat-berkat Allah tersebut Kalau kita dalam kondisi tidak sehat kita tidak bisa merasakan Fisik kita tidak enak, mau makan juga tidak selera Ataupun mau melakukan aktivitas apapun Apabila dalam kondisi tubuh yang tidak sehat Kita tidak bisa merasakan kebahagiaan Untuk itulah Allah sangat menginginkan kita mempunyai keadaan yang sehat Apakah ada ayat yang mendukung? Ada ayat yang mendukung Di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua Bagi pemirsa, mungkin pemirsa yang berada di rumah juga bisa membuka kitabnya Ataupun yang menonton bisa ditampilkan disini Saudaraku yang kekasih Aku berdoa Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Sama seperti jiwamu baik-baik saja 3 Yohanes 1 ayat 2 Disini dikatakan di dalam doa kita juga mengharapkan Agar orang-orang yang kita kasihi dalam kondisi yang selalu sehat Sehingga dia juga dapat menerima pekabaran yang kita sampaikan juga dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang senang Oke sekarang kita lanjutkan Ketika Tuhan menciptakan manusia Ini ada 4 prinsip dasar Ketika Tuhan menciptakan manusia Ada yang pertama adalah kesehatan sejati Yang kedua adanya kesempurnaan Yang ketiga hidup kekal, tidak ada kematian Ini prinsip dasar waktu penciptaan manusia yang pertama-tama Dan yang keempat tentunya adalah kebahagiaan Sangat sempurna semuanya Ada kesehatan yang sejati, ada kesempurnaan di dalam seluruh ciptaannya Di dalam tubuh kita juga tidak ada cacat, sangat sempurna Terus kemudian ada yang ketiga adalah hidup yang kekal, belum ada kematian Dan yang keempat adalah selalu kebahagiaan Setelah manusia jatuh ke dalam dosa Akibat pelanggaran tentunya Kemudian berubahlah 4 prinsip penciptaan yang pertama tadi Menjadi berpisah dari Tuhan Yang kedua kehilangan tempat tinggal yang sangat sempurna Yang ketiga mulai ada penyakit Setelah ada penyakit ada kematian Tetapi tidak stop disitu Allah berencana supaya mereka hidup tetap dalam keadaan yang sehat Itu yang harus selalu diingat Walaupun kita sudah menurun adanya penyakit dan adanya kematian Tetapi harus ingat Ada tetap rencana Allah yang kelima Berencana supaya mereka tetap hidup yang sehat Oke sekarang kita lanjutkan Prinsip-prinsip kesehatan Ada suatu akibat apabila prinsip-prinsip kesehatan itu dilanggar Sama seperti di dalam kendaraan juga seperti itu Apabila ada prinsip-prinsip di dalam kendaraan yang kita gunakan dilanggar Maka kondisi kendaraan yang kita pakai tentu dalam keadaan yang tidak maksimum Atau dalam keadaan yang fit Prinsip kesehatan apabila diabaikan Akan mengalami sakit atau mati lebih awal Ini prinsip apabila kesehatan diabaikan Yang kedua apabila dituruti Kurangnya adanya penyakit di dalam hidup Dan keadaan hidup jauh lebih panjang Sesuai dengan rencana dan kehendak Allah Berikutnya Ini ada suatu hasil penelitian Di sebuah universitas di Loma Linda Dikumpulkan 50 ribu orang yang mengikuti prinsip-prinsip kesehatan Dan 50 ribu orang lainnya yang tidak mengikutinya Dibagi ke dalam dua kelompok Kemudian hasilnya 30% sampai 70% lebih kurang kena penyakit parah Dan hidupnya 7 sampai 9 tahun lebih panjang Dibandingkan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip kesehatan Prinsip kesehatan dasar awalnya Yang mereka adakan penelitian Yang selalu kita ketahui adalah melalui pola-pola makan Di sini ada sebuah slogan juga Kita adalah apa yang kita makan Kadang kita sering juga Menggali kubur dengan sendok dan garpu Apa ini maksudnya nih Pandre? Kok ada menggali kubur dengan sendok dan garpu? Saat ini hasil daripada kedokteran secara modern Banyak sekali penyakit yang timbul Karena karena problem pola makan yang tidak sehat Itulah sebabnya disebutkan dalam sebuah slogan Menggali kubur kita dengan sendok dan garpu Itulah tadi hasil penelitian Daripada Loma Linda tadi Seharusnya kita jauh lebih sehat Dan umurnya akan jauh lebih panjang Tetapi karena pola makan yang salah Kita akhirnya menggali kuburan kita Dengan sendok dan garpu Dan kita tidak bisa mengkontrol selera makan Yang mau kita kontrol di dalam kehidupan kita Sebenarnya apa rencana Allah? Di sini juga saya mau tunjukkan Hasil daripada Sebuah penelitian kita ini Pemakan daging Atau pemakan segalanya Atau pemakan tumbuh-tumbuhan Karena kita ingat dulu waktu di sekolah Kalau pemakan daging itu Karni, karnifora Pemakan tumbuh-tumbuhan herbifora Pemakan segalanya adalah Omni, omnifora Kalau kita ingat waktu dulu di pelajaran biologi Kita sering menyebutkan bahwa kita masuk golongan Omni, omnifora Apa benar itu? Sekarang kita coba lihat Manusia Karnifora atau herbifora Ini melalui slide di sini Yang mana ini kita nih? Karnifora atau herbifora Kita bisa melihat sebenarnya Dari struktur tubuh kita Dan ini bukan dari pelajaran di dalam Alkitab Kita bisa melihatnya juga Dari pelajaran anatomi fisiologi Di dalam tubuh kita Karnifora Adalah hewan yang makanannya kebanyakan daging Baik yang dimakan hidup Atau berasal dari daging hewan yang sudah mati Kata karnifora dalam bahasa latin adalah Carn Yang berarti adalah daging Dan forare artinya berarti memakan Sedangkan herbifora Atau lataboga Atau maum Dalam zoologi atau hewan Hanyalah makanan tumbuh-tumbuhan Dan mereka memama Diap Itu menurut dari penelitian Vegetarian Vegetarian adalah sebutan bagi orang Yang hanya makanan tumbuh-tumbuhan Dan tidak mengkonsumsi makanan Yang berasal dari makhluk hidup Kata vegetarian berasal dari bahasa latin Yaitu vegetus Yang berarti keseluruhan Sehat, aktif, bergairah, dan hidup Bayangkan ya Dari kata dasarnya aja Vegetarian itu artinya Vegetus Vegetus itu artinya Keseluruhan Sehat, aktif, bergairah, dan hidup Itulah arti daripada yang namanya Vegi Vegetarian Kata dasarnya Vegetus Artinya ketika kita menjadi manusia Kita mau manusia yang aktif Bergairah, hidup, sehat, dan seluruhnya secara optimum Itulah sebenarnya makna daripada V Vegetus Jadi kalau kita mau seperti itu Harusnya mengkondisikan Sesuai dengan apa yang kita makan Karena vegetus Adalah kata dasar Daripada V Vegetarian Definisi asli dari vegetarian adalah Dengan atau tanpa telur Berserta produk olahan susu Dan definisi tersebut Masih digunakan oleh vegetarian society Hingga saat ini Oke, sekarang kita lanjutkan Nah ini kalau dilihat dari struktur anatominya Bila dilihat dari struktur anatomi tubuh manusia Tubuh kita Manusia lebih cocok mana nih? Mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan Atau daging Berikut ini dibahas perbedaan struktur anatomi hewan karnivora Dengan hewan daripada yang namanya herbi Herbivora Apa yang membedakan? Kita lihat Dari giginya Atau dari mulut yang pertama-tama Ya, itu bisa dibandingin di TV Struktur gigi manusia Itu lebih mirip mana? Yang kiri atau yang kanan? Kalau seandainya mulut manusia itu yang kanan Taring semua ngeri banget ya Kayak apa? Kalau giginya semuanya pas senyum Itu taring semuanya Problemnya waktu kita melihat di kaca Kita dapat melihat Bahwa struktur mulut dan gigi kita Sangat sesuai dengan hewan-hewan pemakan tubuh-tumbuhan Struktur gigi manusia Hanya memiliki dua pasang taring Hal ini sangat berbeda dengan hewan karnivora Yang semua susunan giginya terdiri atas taring Mungkin enggak gigi kita semuanya taring? Enggak mungkin kan ngeri kita Selain itu bentuk taring hewan Sangat tajam dan besar Yang mana berfungsi untuk mengoyak daging Tentu dari struktur mulut dan gigi Kita bukan golongan pemakan daging Oke kita lanjutin Ini masih tetap di dalam gigi Gigi seri Karnivora panjang dan tajam Kalau pemakan tubuh-tumbuhan herbivora Lebar dan rata Kita itu lebar dan rata Gigi taring karnivora Panjang, tajam, melengkung Apakah kita begitu? Enggak Di dalam herbivora gigi taringnya Tumpul Bisa pendek atau bisa panjang Tidak ada sama sekali Atau manusia pendek dan tumpul Kalau di dalam herbivora mungkin Ada yang tidak ada sama sekali Kemudian di dalam gigi geraham Karnivora tajam Jadi memang semuanya strukturnya tajam Bergirigi dan berbentuk pisau Herbivora Struktur gigi gerahamnya itu rata Kemudian apalagi yang kita bisa lihat Rahang Nah ini dari struktur rahang Kita bisa belajar Rahang manusia dan hewan herbivora Dapat bergerak menyamping Selain gerakan ke atas dan ke bawah Kompleks Dia bisa menyamping Zigzag gini Bisa juga atas bawah Itu kompleks Struktur daripada rahang manusia Pergerakan ini berfungsi Untuk menggiling sayur dan buah-buahan Sebaliknya rahang hewan Karnivora Itu hanya bisa bergerak Atas bawah Kalau pemakan daging Itu tidak bisa zigzag Tidak kompleks Dia hanya bisa atas bawah Karnivora tidak membutuhkan Gerakan menggiling Karena mereka langsung Menelan makanannya Jadi itulah sebabnya Kita perlu mengunya Yang cukup lama Karena memang kita Dibentuk strukturnya oleh Tuhan Supaya untuk bisa menggiling Kompleks Makanya kita perlu mengunya Cukup lama Oke sekarang pergerakan rahang Karnivora Itu zigzag Hampir tidak ada gerakan menyamping Herbivora dan manusia Dapat bergerak menyamping Ataupun maju mundur Ya kompleks Bisa maju mundur Kiri kanan Atas bawah Gerakan mengunya Karnivora tidak ada Makanannya langsung ditelan Jadi untuk kita Tentu sangat baik Mengunya makanan Sehingga bisa dicampur Dengan air liur Dan makanan itu Sudah mulai dicerna Dari murud Dan ketika masuk Ke dalam lambung Tidak perlu lagi Bekerja dengan keras Oke sekarang berikutnya Dari struktur air liur Air liur manusia Dengan hewan herbivora Mengandung enzim-enzim pencernaan Yang membantu Proses pencernaan makanan Hewan karnivora Tidak membutuhkan enzim ini Karena mereka langsung menelannya Makanan yang selanjutnya Dicerna di lambung Itulah sebabnya kita Banyak sekali yang namanya Air liur Untuk bisa mengunya Ataupun memecah Melalui enzim-enzim Yang terdapat di mulut Air liur Karnivora tidak mengandung Enzim pencernaan Herbivora dan manusia Mengandung enzim pencernaan Berikutnya otot-otot wajah Karnivora berbentuk sederhana Dan membuka lebar Makanya hewan pemakan daging Itu sederhana Dan mulutnya bisa buka lebar Tapi kalau hewan herbivora Berbentuk kompleks Makanya bisa maju mundur Kiri kanan Atas bawah Dan rahangnya tidak terlalu besar Membukanya Itu hewan pemakan daging Yang namanya Rahangnya sangat besar Oke Sekarang kita lanjutkan Nah ini asam lambung Hewan karnivora Memiliki tingkat Keasaman lambung Yang sangat tinggi Kenapa? Tadi ingat Mereka tidak Yang namanya dikunyah Jadi memang harus Sangat tinggi Asam lambungnya Sehingga membunuh bakteri Asam ini memainkan Peranan penting Sebagai pembunuh bakteri Berbahaya yang terdapat Pada daging Sehingga keasaman lambung Pada hewan karnivora Itu pH-nya 1 Sangat asam Atau kurang dengan makanan Di lambung herbivora Kalau pemakan herbivora Itu asam lambungnya Atau pH-nya 4 sampai 5 Jadi beda Asam lambung Hewan pemakan daging Dengan bukan pemakan daging Sedangkan kita Asam lambung kita tuh Hanya 4 sampai 5 Bagaimana kalau kita turunin Oh yaudah gak apa-apa Saya mau asam lambung saya 1 Kemudian saya makan daging Kalau kita diturunin Asam lambung kita menjadi 1 Maka lambung kita Akan mengalami luka Itulah sebabnya penyakit mah Meningkatnya asam lambung Gak sesuai Dibentuk asam lambung kita tuh Hanya 4 sampai 5 Sedangkan bakteri-bakteri Di dalam daging Itu hanya bisa dimatikan Kalau seandainya Tingkat keasamannya Itu seperti yang namanya 1 Oke kita lanjutkan lagi Oh ya Tapi kita bisa memasaknya Oke Kita memang dapat memasak daging Untuk membunuh bakteri Dan membuat daging menjadi Lebih mudah dicerna Tetapi bukankah sudah jelas Bahwa struktur tubuh kita Kurang cocok Untuk mengkonsumsi daging Lagi pula Dalam kenyataan Tidak semua bakteri dalam daging Berhasil dibunuh Pada saat proses pemasakan Akibatnya Pemakan daging Sangat berisiko Menderita penyakit-penyakit Yang disebabkan oleh Bakteri-bakteri Maupun virus pada hewan Oke Misalnya Saat ini banyak sekali penyakit Sapi gila Penyakit kuku dan mulut Penyakit virus Yang dibawakan oleh binatang Flu burung Flu Apa kemarin lagi Flu babi Flu yang lain Flu unggas Dan lain-lain sebagainya Dan ini Memjadi amaran Juga tentunya Kepada Daki kita Oke sekarang kita lanjutkan Struktur usus Apakah tetap sesuai Kita lihat Hewan Karnivora Yaitu pemakan daging Panjang ususnya Relatif pendek Kenapa Rata-rata Hanya 3-6 kali Panjang tubuhnya Agar seluruh makanan itu Segera bisa dibuang Itulah sebabnya Hewan-hewan Pemakan daging Ususnya itu sangat pendek Ketika makan Tidak boleh disimpan Lama-lama Nanti membusuk Segera harus langsung Dibuang Hal ini mengakibatkan Daging yang mereka makan Dapat segera dikeluarkan Dari usus Dalam waktu yang relatif cepat Sehingga daging Tidak sempat Membusuk Di dalam usus Bagaimana dengan Hewan pemakan Tumbuh-tumbuhan Manusia dan hewan Herbivora Memiliki panjang usus Usus kecil rata-rata 10-12 kali panjang tubuhnya Itu baru usus kecil Panjang usus kecilnya saja 10-12 kali panjang tubuhnya Sangat panjang Ususnya panjang Dan cocok untuk pencerna Penyerapan dan pencernaan sayur Dan buah-buahan Jadi coba bayangkan Usus yang panjang itu Apabila kita masukkan daging Dia akan menetap sangat Lamus kita Sehingga akan banyak Mengakibatkan Sumber-sumber Daripada penyakit Usus kita Tidak cocok Di desain Untuk dimasukkan oleh Yang namanya Daging Oke Sekarang kita lanjutkan Sebaliknya Usus yang panjang ini Menjadikan makanan daging Menjadi sesuatu yang berbahaya Bagi manusia Karena daging Sempat mengalami Pembusukan di usus Banyak penelitian yang menyimpulkan Hal ini adalah penyebab Kanker usus Yaitu adalah Panjangnya Usus kecil Makanya banyak terjadi Kanker pada usus Kecil Kalau hewan karnifora Panjang ususnya 3-6 kali panjang tubuh Herbifora 10-12 kali panjang tubuh Manusia 10-11 kali panjang tubuhnya Oke Nah ini sekarang pertanyaan Apakah ada yang agama beritahu Mengenai makanan yang terbaik Saya ambil dari dua agama terbesar Dari Al-Quran Ataupun melalui dari Al-Kitab Sekarang kita lihat Ini dari Al-Quran Dalam surat Al-Araf Yang ke-19 Hai Adam Bertempat tinggallah Kamu dan istrimu di surga Serta makanlah olehmu berdua Buah-buahan Dimana saja yang kamu sukai Dan janganlah kamu berdua Mendekati pohon ini Lalu menjadilah Kamu berdua Termasuk orang-orang zalim Nah ini dalam konteks yang sama juga Untuk tidak mendekati Pohon pencobaan tersebut Kemudian Ayat yang kedua-dua Maka syetan memujuk keduanya Untuk memakan buah itu Dengan tipu daya Takalah keduanya telah merasai Buah kayu itu Nampaklah bagi keduanya Auratnya Mulai telanjang mereka Dan mulailah keduanya Menutupinya dengan daun-daun surga Kemudian Tuhan mereka Menyeru mereka Bukankah aku telah Merarang kamu berdua Dari pohon kayu itu Dan aku katakan Kepadamu Sesungguhnya syetan Adalah musuh yang nyata Bagi kamu berdua Ya Dari situ yang mau saya angkat adalah Tuhan dari rencana desain awalnya Sudah memberikan kepada manusia Bahwa makanan yang terbaik adalah Dari buah-buah Buah-buahan Ya Apa yang Alkitab katakan Ya Dalam kejadian 1 Ad 29-30 Sama persis Berfirmanlah Allah Lihatlah aku memberikan Kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan Yang berbiji Di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan Yang buahnya berbiji Itulah akan menjadi Makananmu Ya Ayat yang ke-30 Tetapi kepada Segala binatang di bumi Dan segala burung di udara Dan segala merayat Yang di bumi Yang bernyawa Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau Menjadi makanannya Dan jadilah demikian Jadi Makanan tingkat yang pertama Itu adalah Biji-bijian Kemudian adalah Buah-bu Buah-buahan Pada saat itu Sebelum jatuh ke dalam dosa Yang makan tumbuh-tumbuhan hijau Barulah yang namanya He Hewan Tapi kita juga bisa lanjutkan Setelah jatuh Kemudian kita lihat Kejadian 2-15 Tuhan Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya Dalam taman Eden Untuk mengusahakan Dan memelihara taman itu Lalu Tuhan Allah memberi perintah Kepada manusia Semua pohon dalam taman ini Bebas Kamu makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang Yang baik dan jahat itu Janganlah kamu makan buahnya Sebab pada hari Engkau memakannya Pastilah engkau mati Ya Tapi kita lanjutkan Kita tahu ceritanya Kemudian Manusia Menyerah terhadap pencobaan Daripada setan Sehingga mereka harus jatuh Dan makanan yang kedua Akhirnya manusia mulai diizinkan Untuk makanan tumbuh-tumbuhan hijau Ya Itu makanan kelas 2 Dan makanan kelas terakhir Sebenarnya hanya makanan cadangan Ya ketika air bah Karena emergency case Barulah kita diizinkan sebenarnya Untuk memakan Daging Jadi itu makanan emergency case Karena struktur anatomi Daripada tubuh kita Fisiologinya Tadi kita sudah belajar Sangatlah tidak cocok Bangkai darah Daging babi Ya ini dalam surat Al-Maidah Ya Yang disembeli Atas nama selain Allah Yang tercekik Yang terpukul Yang jatuh Yang ditanduk Yang diterkam binatang buas Kecuali yang sempat kamu menyembelinya Dan diharamkan bagimu ini Sembeli untuk berhala Dan diharamkan juga Untuk mengundi nasib dengan anak panah Mengundi nasib dengan anak panah Itu adalah kevasikan Ya Yang mau saya angkat Sama Ya Di dalam imamat 3 Ayat 17 Inilah satu ketetapan Untuk selamanya bagi kamu Turun temurun Di segala tempat kediamanmu Janganlah sekali-kali Kamu makan lemak dan darah Ya Jangan makan lemaknya Saat ini Orang sudah Makan daging Dimakan lagi-lagi lemaknya Ya Janganlah ia memakan bangkai Atau sisa mangsa binatang buas Supaya jangan ia menjadi najis Karena nya Akulah Tuhan Janganlah memakan babi Binatang itu haram Karena walaupun Kukunya terbelah Ia tidak memamaliak Ya Tuhan juga kembali ingatkan Jangan makan bangkai Ya Kadang dagingnya yang dijual juga saat ini Waduh Dikasih pengawet Udah berhari-hari Ya Tetap kelihatan tidak busuk-busuk Ya Padahal itu adalah sudah menjadi bangkai Ya Ikutilah Perintah Tuhan Jadi ingat tadi Janganlah kita menggali Kuburan kita dengan sendok dan garpu Kenapa? Karena rencana kesehatan Adalah rencana daripada Tuhan Tentunya Oke Mungkin sejauh ini ada pertanyaan Coba kita lihat Oh oke Ini ada Coba kita baca ya Dari Dari Iren Rapar Oke Nama saya Iren Rapar Dari Dumoga Kabupaten Bolmong Saya mau bertanya Apakah obat alami Yang dapat menyambuhkan Penyakit kolesterol darah Dan asam urat Oke Lalu makanan apa yang harus dimakan? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Oke Terima kasih atas pertanyaannya Dari saudari Iren Saya ingin memberitahukan Bahwa Hasil penelitian Kolesterol itu Tidak terdapat dari produk nabati Tidak ada kolesterol Di dalam produk nabati Jadi seluruh sumber kolesterol Hanya terdapat Dari produk hewan Dan hasil olahannya Saat ini Seperti yang namanya mentega Oh saya gak makan Saya makan tahu tempe Tapi digoreng pakai mentega Jadi mentega itu produk olahan Sangat tinggi kolesterolnya Jadi seluruh produk-produk olahan Keju Susu Kemudian yang namanya makanan Makanan daging Cobalah mulai hindari Dengan dihindarinya Maka kolesterol di dalam tubuh Akan mulai berkurang Tentu yang pertama adalah Hindari terlebih dahulu Asupan kolesterolnya Kemudian Banyak Produk-produk alami Yang dapat menurunkan kolesterol Ada seperti Atau buah jeruk bali Lemon bali yang besar Jeruk buah bali yang kulitnya besar Itu kalau di juice Itu sangat baik Itu sangat baik untuk menurunkan kolesterol Jadi buat jusnya itu adalah Dibuang saja kulit luarnya Dibuang saja kulit luarnya Busa-busanya sama buah jeruk balinya Itu di juice Di blender Dipotong kecil-kecil Dan itu di blender Dan diminum Tiga kali sehari Itu akan mengurangi kolesterol Dengan cepat Dan dapat juga membantu Asam Asam urat Tapi nanti untuk Lebih detailnya lagi Saya akan coba kirimkan Beberapa tips Pengobatan alami Tapi harus selalu diingat Kolesterol Tidak terdapat Dalam produk-produk Daripada nabati Semuanya berasal Dari produk hewani Oleh sebab itu Hindari Seluruh produk hewani Dan hasil olah Olahannya Dengan demikian Maka kolesterol di dalam tubuh Akan berangsur-angsur berkurang Demikianlah mungkin Pertanyaan kita pada Malam hari ini Dan demikian untuk Acara kesehatan kita Pada malam hari ini Sampai ketemu Pada acara kesehatan Hari selasa yang akan datang Tuhan memberkati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.